Intro Dulur tekok teluk kelenteng no kawasan kota lama Surabaya Kelenteng Bonbio Kelenteng Hok Tihian Ambe kelenteng Hoang Kiong alias kelenteng Sokaloka Kelenteng Hoang Kiong sing kepetung persis no jantung kota lama Surabaya Kelenteng iki ngadek no pojoan jalan coklat Ambe jalan slumpretan sing ga adoh tekok jalan karet Sing bien kesewur karan Chinese Furstrat etalase kampung pejinan Surabaya Kelenteng iki umurannya tua dibangun tahun sewu wolongatus tulung puluan Saak bentahun sampe tu mekanisa iki sing jenengi tradisi cap gomek Sing dadi pertondo dino kaping limolas no kawitan tahun anyar dadi ramene kelenteng Sing sembahyang mili koyok banyu Gak lali tradisi mangan lontong tap gomek Nek pas koyok ngene kelenteng Hoang Kiong iki open house Sing tegesi uang lio isok mampir terus melok mangan bareng-bareng Pembauran ngene iki dua arti dewe gawe arek-arek sing regani nilai multi kultural Ya opo ya opo kuto Surabaya kawet jamen bien masyarakat wis multi kultural Termasuk warga etnis Tionghoa dewe sing kepetung warga Surabaya Koyok dene warga Arab, Jowo, Melayu ambik Eropa Emane warga Eropa ni wis keplas warga Melayu ni ya wis jarang La warga keturunan Arab ambik Cino sing dadi kelire keragaman kuto Surabaya saiki Dadi mba ur dati si jengin iki wujud ngeregani ke aneka ragaman budaya Surabaya sing kudu dipertahano Festival Cep Gome kan setahun pisang Terus no klenteng sing buka ini kayak umum Awan dewe sebagai masyarakat juga isok baur bisa nambek Wongwong Cino sing ngerayak na festival Cep Gome ini Karo imelekan kapan ane jadi ya awan dewe ini merasa seneng isok teko Terus mangan bareng gayeng isok ngobrol-ngobrol bareng Jadi Cep Gome ini asik ya enak Masya warga Eropa wis ilang tekok peta sosial budaya kuto lama Surabaya Tapi kawasan kota lama Surabaya iki sik dadi perhatiannya wongwong Eropa Aduh aduh melani tekko ng Surabaya sak perlu nontok sik uripe nilai toleransi nilai multikultural Sing sik kuyuk nang kuto sing wis milenial iki Turis Austria Bern Kohler sak bu June nyeksani pembauran etnis nang jeruk lenteng Hoang Giong I think it's good that people mix in together and go to a temple together Because if you do that and if people invite you and say come in our temple You get closer to them and you see how they live And it makes you come closer to the culture and to the people So I think it's a good idea to come together in a temple Because of course you pray to different gods but it's only one world we live in And so yeah we are all in one world so we should respect each other and the religion of the others Paribahasan Inggris kuno When you are in Rome do like Romans do sing tegesi like awak munang kuto Roma Lakonono opo koyok sing dilakoni wong Roma Ring kese adaptasi Iki koyok sing dilakoni ambik turis Austria iki Dekne nya cak melok kormat nang dewa makco Yaiku dewa bahari Sing wis ngekai perlindungan nang nenek moyangi wong tiong hoa Sing kase nyabrang segoro tekok tiongkok nang suro boyo Salah seji aktivis kelenteng Hoang Giong Edi Iwono Lontong dap gomek dati simbol rakete hubungan antar menungso Mas yo no negoro asale sing jenengi Lontong gak tau ditemu Podo podo ngeramek no cap gomek Tapi cap gomek no bumi Jawa iki nyeswek no adat istiadat lokal sing ono Lontong jangan lodeh iwak opor utowo kari ayam Termasuk endok dati model panganan nang tanah Jawa Yo iki sing arane asimilasi budoyo Lontong cabomek adanya di Indonesia Sinesia Di sana tetap ada upacara ritual Tapi tidak memakai lontong Ya upacara biasa Pakai buah-buahan, pakai ikan Saya rasa mengikuti situasi daripada daerah Jadi sama dengan kalau kita merayakan hari ketupat Ya itu satu hari kemenangan kita bersyukur kan Merasa bersyukur Blasa iki ya opo sikapi arek no noman Singkudunit duwe tanggung jawab Nerusno tradisi nenek moyang iki Terima kasih Terima kasih Tengkudunit duwe tanggung jawab Terima kasih